Halo guys, kembali lagi ke youtube channel gue. Dan kali ini gue mau buat cireng kuah pedas nih. Dan rasanya, eh, mantap. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini biar gue semakin semangat nih buat konten selanjutnya. Yaudah langsung aja, oke let's go! Pertama, langsung kalian campur aja nih 8 sendok makan tepung tapioca atau tepung sagu 4 sendok makan tepung terigu 4 bh kecil bawang putih yang sudah dihaluskan 1 batang daun bawang yang sudah disunat Lada mecin ayam dan garam seikhlasnya Langsung kalian guyur aja dengan air sekitar 250 ml Lalu kalian aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal Kalau sudah rata, langsung kalian masak aja nih adonan aciknya Dengan tetap diaduk, nanti lama-kelamaan dia akan menggumpal seperti ini Kalau sudah menjadi adonan seperti ini Udah gak lengket lagi di teflon Yaudah langsung aja dimatiin dan diangkat Karena gue orangnya mageran nih Jadi gue ngadoninnya di wajan ini aja ya Kalau adonannya udah dingin, langsung diguyur aja nih Sama tepung tapioca atau tepung sagu Langsung kalian grepe-grepe aja Gak usah sampai kalis atau tercampur rata Yang penting udah gak lengket lagi nih di tangan Abis itu langsung kalian bentuk-bentuk aja nih Karena gue orangnya mageran kan tadi Jadi gue bentuknya abstrak kayak gini aja dah Kalau kalian suka cireng yang lebih garing Bisa dibentuk lebih tipis dari ini ya Kalau kalian suka tekstur yang kenyal-kenyal seperti berurat Bisa dibentuk seperti ini aja Selanjutnya untuk tips menggoreng cireng Biar gak meledak Kalian bisa mulai goreng di minyak yang tidak terlalu panas Karena perbedaan suhu yang ekstrim Antara cireng dengan minyaknya Itu yang bisa mengakibatkan cirengnya Jadi retak dan meledak Kalian goreng cirengnya sampai kering-garing kayak gini ya Abis itu kalian angkat dan ditiriskan Selanjutnya kita buat kuah pedas ya Pertama langsung kalian haluskan saja 15 biji cabai merah keriting 5 biji cabai merah besar 5 biji cabai jablay Dan 5 BH kecil bawang putih Dan jangan lupa tambahkan air Biar gak seret nih ngeblendernya Untuk alat penghalus ya Disini gue pake Omniblade BL100 Selanjutnya langsung kalian masak aja Air dan bumbu yang sudah kita haluskan tadi Lalu tambahkan gula, garam, dan mecin ayam seikhlasnya Kalian masak aja kuahnya hingga mendidih kayak gini Abis itu jangan lupa dicicip ya Ini opsional aja Tapi mau gue saring biar gak ada jebakan backman Perbijian dari cabai-cabainnya Wih udah jadi nih Langsung kalian sajikan saja Cirengnya berserta kuah pedas yang sudah kita buat tadi Beuh, gokil, ngiler banget gak tuh Biar makin suager Gue cipratin sama air jeruk dipis nih Pokoknya kalian wajib banget geriku Karena ini rasanya Ah, mantap Yang mau ngeriku Jangan lupa tag IG gue ya Dan selamat mencoba Hmm Hmm Terima kasih.